Ya, kita ya wajar ya seperti seorang klien ke pengacara ya beberapa kali setelah, iya. Saat mediasi tentu itu by law ya, tentu apa namanya, sebagai prinsipal ya tentu hadir, ya hadir. Itu hadir, jadi ya itu kan, apa namanya, undang-undang punya demikian ya, karena ini pengen agama ya, jadi itu. Darah mental aura gimana Pak, yang mengingat? Ya, balik lagi, ya balik lagi ya, karena enggak ada yang mau ada kejadian seperti ini, tentu enggak ada yang mau, jadi sedikit banyak cukup mengganggu ya, apalagi di tengah kondisi seperti ini ya, cukup, cukup ini. Tapi harapan kami tentunya doa dan dukungan dari keluarga, teman-teman, dan teman-teman media tentunya, jadi ya sudah lah, ya sudah ini kita serahkan ke proses hukum, tentunya di pengadilan agama, ya kita lihat nanti jalannya proses sidang perceraian dari Mbak Ora kasih, terkait dengan gugatan perceraiannya dia. Bang, kalau di penegasan, Bang tadi Mbak Ora sempurna posisi, katanya 10 bulan jalan ini semua sendiri, apakah memang selama 10 bulan datang ini sudah bisa lumayan atau seperti itu? Atau lebih, Bang? Iya, kurang lebih selama 10 bulan ini komunikasi mereka kurang begitu baik, jadi itu yang juga yang disampaikan ke kita. Nah, mengenai detailnya saya enggak bisa buka, tapi apa yang telah Mbak Ora kasih posting, ya itu benar-benar adanya. Dan termasuk pisang rumah juga, Bang? Ya, intinya dia bilang komunikasi antara dia dengan suami enggak begitu lancar selama 10 bulan ini. Ya, gimana pun juga suaminya ini kan ayah dari anaknya dia ya, jadi ya harapannya tentu para pihak masih saling menghormati di kemudian hari. Apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kan, gitu ya. Bang, apa benar Mbak Ora sendiri sudah tinggal bersama keluarga, tidak di rumah yang di bank, emang lagi di bank? Kenapa? Bang, apa benar Mbak Ora sendiri sudah tinggal bersama keluarga sama mamanya, dan di rumah yang di bank itu ya tinggalin? Oh, mengenai domisi di Mbak Ora tentu dia mobile, dia ada beberapa tempat tinggal, jadi ya yang pasti komunikasi dia dengan pihak suami enggak begitu bagus, makanya ada buka tanpa ceritaan ini. Kalau mengenai dia tinggal di rumah, ya kadang-kadang dia tinggal di keluarga, kadang-kadang dia tinggal di kediaman dia pribadi, jadi kurang lebih seperti itu. Suaminya sudah di kamar, kan? Kalau abad dia dibuka? Ya, kalau kita proses, kita dengan klien ya, kita enggak dengan suaminya ya, ya mungkin nanti pihak pengadilan lah yang akan, apa namanya, membangun komunikasi dengan pihak suami. Tapi sebelum mengajukan gugatan, sudah ada kesepakatan, maksudnya Mbak Ora sama Mas Erick ini, mereka sepakat perceraan gitu? Oh enggak, enggak ada. Kalau sendiri ingin ketatangan kematangan apa sih, Mbak? Tentunya Mbak Ora ketika, lagi-lagi sebelum kita mengajukan gugatan perceraan ini, kan kita tanya ketetapan hati dia, ya, dia pun mengambil langkah ini juga setelah berkali-kali memikirkan ya. Mbak Ora Mbak Ora Sub indo by broth3rmax